Saat perang Badr, Khalid itu tidak ikut, karena saat itu Khalid sedang berada di negeri Syam, panglima perang yang tidak pernah kalah perang. Perang Uhud, Khalid ditunjuk menjadi pemimpin penunggang kuda, membawa 200 pasukan. Kita tahu bahwa Khalid Ibn Walid ini ahli strategi perang. Al-Fatihah Allah menangkan kaum muslimin pada tahun sebelumnya, pada Perang Badr. Perang Badr yang terjadi tahun 2 Hijriyah. Awalnya tidak niat perang, hanya mau menjegal kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah takdirkan perang, dan Alhamdulillah kaum muslimin menang. Kemudian tahun setelahnya, yakni tahun 3 Hijriyah, terjadi Perang Uhud. Berarti cuma lewat satu tahun saja. Perang Uhud terjadi di bulan Syawwal tahun 3 Hijriyah setelah Ramadan. Terjadi tepat di hari Sabtu, di hari Sakralnya orang-orang Yahudi tidak boleh perang. Jadi, orang-orang kafir Quresh itu mereka dendam atas kekalahan di Perang Badr. Makanya beberapa kabilah dari orang-orang musrik datang kepada Abu Sufyan. Beberapa kabilah itu dipimpin Sofwan Ibn Umayyah, kemudian Abdullah Ibn Robiah, kemudian Ikrimah Putra Abu Jahal. Mereka datang menemui Abu Sufyan. Dan ketika itu, Abu Sufyan masih musrik, dan Ikrimah juga masih musrik. Karena belakangan, kedua orang ini masuk Islam dan baik ke Islamannya. Mereka menemui Abu Sufyan, agar Abu Sufyan ini mempersiapkan pasukan, dendam mereka. Kita sudah dikalahkan nih di Badr. Sementara kaum muslimin, semakin kuat di Madinah. Kalau mereka dibiarkan dan semakin kuat, bisa saja mereka sewaktu-waktu menyerang kita. Kemudian, alasan yang kedua, setelah terjadi Perang Badr, itu hampir satu tahun, orang-orang musrik Quresh tidak bisa berniaga ke Syam. Kecuali, mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena perjalanan dari Makkah menuju Syam, itu harus lewat jalur Yastrib, Madinah. Sementara setiap mereka bawa kafilah dagang, maka akan dihadang kaum muslimin. Sehingga kalau ini terus terjadi, bisa terpuruk perekonomian orang-orang kafir Quresh. Maka dengan dua sebab inilah datang kepada Abu Sufyan, dengan mereka mengatakan, Ya Abah Sufyan, bagaimana kita kompori orang-orang Arab, lalu kita serang Madinah? Oh, idenya cemerlang. Abu Sufyan setuju ketika itu. Mulailah Abu Sufyan menyurati seluruh kabila yang ada di sekitar Mekah untuk bergabung, sehingga mereka saat itu berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan perang. 3.000 unta dan 200 penunggang kuda. Lah paman Nabi SAW, Abbas Ibn Abdil Muttalib, yang mana ketika itu belum masuk Islam. Dia diajak untuk bergabung, tapi dia menolak. Akhirnya Abbas, dia membocorkan penyerangan yang akan dilakukan orang-orang musrik kepada Nabi SAW. Wajar, karena paman Nabi. Maka ketika Nabi SAW mendengar, bahwa akan ada penyerangan besar-besaran dari orang Quresh menuju Madinah. Nabi SAW mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya. Baik orang-orang yang awal-awal masuk Islam, atau anak-anak muda yang baru masuk Islam, yang masih semangat jihadnya. Maka Nabi SAW bermusyawarah, bagaimana cara menghadapi pasukan orang-orang Quresh itu. Apakah kita hadapi di dalam Madinah, ataukah kita hadapi di luar Madinah? Nah disinilah terjadi perselisihan antara kalangan orang-orang tua dari kalangan sahabat dengan anak-anak muda. Orang-orang tua dari kalangan para sahabat, mereka menyarankan agar Rasul tidak keluar dari Madinah. Kita hadapi saja di dalam Madinah. Tetapi anak-anak muda ini tidak setuju. Anak-anak muda meminta agar Nabi SAW bersama seluruh pasukan menghadapi orang-orang Quresh itu di luar Madinah. Nah terjadilah khilaf seperti ini. Namun pada akhirnya, kemudian Nabi SAW setuju dengan anak-anak muda. Karena di Madinah banyak anak-anak dan wanita, bahaya lebih baik kita cegat di Uhud saja. Akhirnya disepakati. Kemudian Nabi SAW menghadapi orang-orang musrik di Uhud. Dan Uhud itu adalah gunung, makanya perangnya disebut Perang Uhud. Karena terjadi di sekitar Gunung Uhud. Nabi SAW ketika itu hanya membawa sekitar seribu pasukan. Kenapa? Karena digembosi orang-orang munafik. Salah satu yang menggembosinya adalah Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Tokoh munafik Madinah. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, bukankah mereka sudah kalah di Badr? Mana mungkin mereka berani melawan kaum muslimin? Itu hanyalah gertakan mereka saja. Pasti perang tidak mungkin terjadi. Dari situlah banyak orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Terpengaruh dengan ucapan Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Jadi sepertiga pasukan pulang. Dari seribu pasukan rosul, tinggal tujuh ratusan saja. Dari sini Allah turunkan ayat Surah Al-Imran. Ayat 166 sampai 170 yang artinya. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Karena dengan pulangnya mereka sudah jelas ini munafik. Kepada mereka dikatakan, Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu sendiri. Mereka orang-orang munafik berkata, Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, Tentulah kami mengikuti dirimu. Ini alasan saja. Mereka berkilah saja. Sudah jelas mau perang, Tapi mereka beralasan. Mereka pada waktu itu, Lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya, Apa yang tidak dikandung di dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Turun ayat ini memungkar aibnya orang-orang munafik. Ikhwat al-iman, Maka sepertiga pasukan pulang. Sempat kemudian, Sebagian tokoh-tokoh Khazrat dan Aus dari kalangan Ansur ini, Ciut imannya. Ketakutan. Hampir-hampir sebagian mereka ingin ikut pulang, Bersama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Kokohkan iman mereka. Sehingga tidak jadi. Dari sini kemudian, Turun ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Ketika dua kelompok dari pihak kamu ingin mundur karena takut, Padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itulah, Hendak kepada Allah sajalah, Orang-orang mu'min itu bertawakal. Turun ayat ini, Menetapkan, Akhirnya mereka tidak jadi pulang. Bayangkan, Dari awal perang saja, Sudah goncang nih pasukan kaum muslimin. Sepertiga pasukan pulang. Sebagian pasukan ketakutan. Karena musuhnya ramai. Ikhwat al-iman, Rahimani, Warahimakumullah. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan dua per tiga pasukan. Kemudian membuat strategi. Sebenarnya, Strategi Nabi itu sudah luar biasa. Kalau bukan karena sahabat pemanah itu taat kepada Rasul, Tidak turun dulu ikut mengambil ganima. Tentu Allah akan menangkan perang ini. Ikhwat al-iman, Ketika sampai di Uhud, Maka Nabi SAW kemudian meletakkan Abdullah ibn Zubair Sebagai pemimpin pemanah dengan lima puluh pasukan. Di bukit kecil, Namanya adalah Jabal Rumat. Dan Nabi SAW menasehatikan, Kepada mereka, Apapun yang terjadi, Jangan turun. Sampai aku perintahkan, Perintah berikutnya, Kata Nabi. Kita tahu, Bahwa dalam perang Uhud ini, Pemimpin perang dari kaum muslimin, Rasul sendiri. Kemudian Abu Bakr. Kemudian Umar. Kemudian Hamzah. Kemudian Mushab ibn Umair. Semua dari kalangan Muhajirin. Ada pun dari kalangan Ansur, Yang memimpin pasukan adalah, Sa'ad bin Muhaj, Pemimpin Aus. Kedua Sa'ad bin Ubadah, Pemimpin Khazrot. Dan juga Usaid ibn Huder. Seseorang yang kalau baca Quran, Turun melaikan. Sementara orang-orang musrik, Pemimpin mereka adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang menjadikan terjadinya perang Badr. Kemudian, Khalid ibn Walid. Ketika itu masih kafir. Saat perang Badr, Khalid itu tidak ikut. Karena saat itu, Khalid sedang berada di negeri Syam. Panglima perang yang tidak pernah kalah perang. Perang Uhud. Khalid menjadi pemimpin. Perang Uhud. Khalid ditunjuk menjadi pemimpin penunggang kuda. Membawa 200 pasukan. Kita tahu, Bahwa Khalid ibn Walid ini ahli strategi perang. Kemudian juga Ammar bin As. Belum masuk Islam saat itu. Kemudian juga Putra Abu Jahal. Namanya Ikrimah. Ini pemimpin-pemimpin hebat dari orang-orang Quraish, Yang belakangan nanti masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian, Ketika Nabi SAW sudah nyusun strategi perang. Siap perang semuanya. Maka datanglah pasukan. Dari orang-orang Quraish, Sebanyak 3000 pasukan. 3000 pasukan dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Sedang Nabi dan para sahabat, Hanya 700 pasukan. Perang yang tidak seimbang. Sebelum terjadi peperangan, Terjadi Mubarroza. Adu tanding dulu. Mana jagoanmu? Ini jagoanku. Maka keluarlah dari salah seorang pemimpin Quraish, Kemudian menantang jagoan dari orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW memilih Zubair Ibn Awam. Kata Rasul, Ya Zubair hadapi orang itu. Akhirnya Zubair pun bermubarroza. Di awal pertandingan, Zubair langsung bisa menggorok, Menebas leher jagoan orang Quraish itu. Maka Rasul bertakbir, Dan seluruh kaum muslimin pun bertakbir. Kenapa bertakbir? Karena Mubarroza ini, Kadang menentukan kemenangan. Karena kalau sudah jagoannya kalah, Itu bisa ciut nyali pasukan lawan. Jadi di permulaan peperangan Mubarroza ke muslimin menang, Zubair berhasil membunuh salah satu pemimpin kafir Quraish. Dari sini Nabi SAW memuji Zubair, Dan mengatakan setiap Nabi itu punya Hawariyun. Punya para membela, Dan Hawariyuhazihil ummah Zubair. Dan penolong umat ini bagi Nabi-Nya adalah Zubair Ibn Awam R.A. Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah. Ketika terjadi perang Uhud, Betul-betul pecah perang ini. Kaum muslimin melawan orang-orang kafir ini. Perang ini dijadikan rosul satu arah saja. Karena musuhnya empat kali lipat. Jadi, 50 di atas bukit itu, Menghadang musuh yang akan mutar gunung, Dan nyerang lagi dari arah belakang. Sedang yang 650 di bawah, Ini menghadapi musuh dari depan. Saat itu, Pasukan Khalid memutar dari belakang gunung. Karena Khalid tahu, Peperangan seperti ini susah. Tapi setiap pasukan Khalid mau menyerang kaum muslimin, Selalu dipanahi dari pasukan pemanah rosul dari atas bukit. Ini strategi perang Rasulullah yang luar biasa. Kemudian secara singkat, Dalam peperangan ini, Terjadi isu pembunuhan kepada Nabi SAW. Karena ketika itu, Sahabat Nushab Ibn Umar, Sahabat yang wajahnya mirip, Persis dengan Nabi, Jalannya juga sama. Sehingga ada orang musrik, Namanya Ibn Qomi'ah. Disangkanya, Musyab ini Nabi. Kemudian tiba-tiba, Musyab ini diserang oleh Ibn Qomi'ah dari belakang. Dan berhasil dia membunuh Musyab Ibn Umar, Sampai masuk ke lubang. Maka Ibn Qomi'ah, Dari pasukan Komusrikin, Langsung membuat isu, Bahwa dia telah membunuh Rasul SAW. Bayangkan, Saat itu, Nabi diisukan terbunuh di perang Uhud. Padahal yang mereka bunuh adalah Musyab Ibn Umar. Ketika terjadi isu Rasul terbunuh, Secara otomatis, Kocar kacir pasukan Komuslimin, Karena pemimpinnya terbunuh. Dari sinilah, Datang seorang sahabat namanya Anas Ibn Nadir. Dia ini sebenarnya, Tidak ikut perang pada awalnya, Karena dia sedang safar ketika itu. Tapi ketika pulang ke Madinah, Dan mendengar Komuslimin, Sedang perang melawan orang-orang kafir Quraish, Akhirnya dia nyusul Anas Ibn Nadir ini. Ketika nyusul, Ternyata saat itu pasukan tercerai berai. Mereka lemas, Dan menjatuhkan pedang-pedang mereka. Karena mendengar isu terbunuhnya Rasulullah SAW. Dari sini Anas melihat. Kemudian Anas Ibn Nadir bangkit. Memberikan semangat kepada para sahabat Nabi SAW. Kata Anas Ibn Nadir, Kalian lari tunggang-langgang. Apa yang akan kita lakukan setelah meninggalnya Nabi SAW? Maka Anas Ibn Nadir mengatakan, Bangkitlah kalian. Balik lagi ke peperangan. Kalau Rasul SAW terbunuh, Kita juga harus mati syahid bersama Nabi SAW. Akhirnya Anas Ibn Nadir berhasil membangkitkan semangat orang-orang ansur. Balik lagi ke pasukan. Ikhwat Al-Iman, Intinya terjadi kekacauan yang luar biasa pada peperangan ini. Subhanallah teman-teman, Ada seorang wanita dalam perang Uhud ini. Ada satu wanita yang ikut perang. Namanya adalah Umu Amaroh. Kalau dari orang-orang Qures, Itu sekitar 12 wanita hanya untuk menyemangati laki-laki mereka dengan syair-syairnya. Tetapi dari kalangan kaum muslimin, Cuma satu wanita yang ikut terlibat. Namanya adalah Umu Amaroh. Karena bagaimanapun, Kan perlu namanya wanita untuk merawat orang-orang yang terluka dalam peperangan. Tapi Umu Amaroh ini terlibat dalam perang. Apalagi ketika mendengar Nabi dikepung dan masuk dalam perangkap lubang Yang sudah disediakan oleh mereka untuk kematian rosu. Maka tiba-tiba Umu Amaroh datang menghadap Nabi SAW dengan pedang yang menenteng itu. Kemudian Nabi SAW ketika melihat Umu Amaroh, Dia mengatakan siapa yang ingin membela ku. Tiba-tiba Umu Amaroh mengatakan, Ana ya Rasulullah, Saya wahai Rasul. Dan dia terus membentengi Nabi SAW. Dan dia mengatakan ketika tombak, panah, pedang mengenai badannya. Karena membela Nabi SAW, Rasul sempat mengatakan kepada Umu Amaroh, Salimiyah Umu Amaroh, Mintalah wahai Umu Amaroh, Terserah engkau apa yang engkau inginkan. Umu Amaroh mengatakan, Ya Rasulullah, Aku hanya meminta kepadamu untuk menjadikan diriku sebagai temanmu di surga. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, Ya, aku akan jadikan engkau teman di surga. Subhanallah. Ikhwat Al-Iman, Tetapi yang paling berjasa, Di dalam peperangan Uhud ini, Adalah seorang sahabat Nabi SAW, Yang disabdakan Nabi SAW, Namanya adalah, Tolha Ibn Ubaidillah. Sampai Anas Ibn Malik mengatakan, Seolah-olah, Perang Uhud itu untuk dia semuanya. Karena saat terdesak, Para pemanah dari Ansur itu satu persatu mati, Ketika menghalangi Nabi SAW dari serangan, Ketika itu, Tinggal beberapa orang saja. Salah satunya adalah, Tolha Ibn Ubaidillah RA. Sehingga, Karena dia sudah tidak tahan, Karena luka terlalu banyak, Maka Rasul SAW mengatakan, Siapa yang hendak melihat orang yang syahid, Yang berjalan di permukaan bumi, Lihatlah Tolha Ibn Ubaidillah. Luar biasa, Mendapatkan teskiah Rasul. Tapi dalam peperangan ini, Yang pertama kali gugur dari kalangan sahabat adalah, Abdullah Ibn Haram, Disusul dengan Amar Ibn Jamu, Reda Allahuan. Ini adalah dua sahabat, Yang paling tua, Karena sudah kakek-kakek, Tapi masih ikut perang subhanallah. Abdullah Ibn Haram, Dulu ini, Dia ini sudah sakit-sakitan, Sudah tua, Jalan pun sudah tidak kuat. Abdullah Ibn Haram ini punya anak sepuluh, Satu laki-laki, Dan sembilan perempuan. Masih kecil-kecil. Dan yang laki-laki namanya, Jabir Ibn Abdullah, Ma'ruf sahabat Jabir. Jadi, Abdullah Ibn Haram ini, Datang kepada Rasul di malam hari. Sebelum besoknya terjadi perang Uhud itu, Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Libatkan aku dalam perang. Tiba-tiba, Ketika dia minta izin untuk libatkan dalam perang, Datang anaknya bernama Jabir Ibn Abdullah, Dan mengatakan, Jangan wahai Rasul, Jangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tidak mengapa orang-orang yang sakit tidak terlibat perang. Tetapi Abdullah Ibn Haram, Tiba-tiba menangis di hadapan Rasul, Kemudian melirik putranya Jabir, Dan mengatakan, Hei Jabir putraku, Kalau urusannya bukan surga, Aku siap digantikan posisiku dengan kamu. Tetapi ini, Urusannya surga, Aku tidak mungkin digantikan posisiku. Maka Jabir menangis melihat ayahnya seperti itu. Meminta agar Rasul tidak mengizinkannya. Tetapi Rasul mengatakan, Bagaimana aku tidak mengizinkan, Sedang bapakmu sudah bersikeras. Akhirnya kemudian, Mendengar Abdullah Ibn Haram diizinkan Nabi untuk ikut perang, Datang pula Amar Ibn Jabu, Sahabatnya. Abdullah Ibn Haram dengan Abdullah Ibn Jamu, Ini sohi, Kawan akrab, Salat malam berdua, Ngaji berdua, Ke masjid berdua, Luar biasa. Mendengar kawannya ikut perang, Dia juga ikutan perang. Sementara Amar Ibn Jamu, Ini pincang orangnya. Tidak bisa jalan. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Masukkan aku dalam jihadmu ini. Datang anak-anaknya, Amar Ibn Jamu, Meminta kepada Rasul, Jangan diikut sertakan. Ya Rasul, Macam mana orang pincang ikut perang? Ketika Nabi SAW mengatakan, Wahai Amar Ibn Jamu, Posisimu sedang tidak bisa jalan. Ketika dia mendengar seperti itu, Dia bersumpah, Wallahi Ya Rasulullah, Aku ingin menginjakkan dengan kedua kakiku di surga. Aku ingin berjalan di surga. Tidak apa-apa di dunia, Aku pincang. Tapi aku ingin menginjakkan kakiku di surga. Dan aku ingin berjalan di surga, Katanya. Subhanallah, Ini orang tua yang patut ditiru teman-teman. Semangat jihad mereka yang luar biasa. Maka setelah terjadi perang, Mereka berdua ikut perang, Dan akhirnya yang pertama meninggal adalah Abdullah Ibn Haram. Ketika dia meninggal, Allah SWT mendatangi Abdullah Ibn Haram jasadnya ini. Kemudian Allah berdialog dengan ruhnya, Dan mengatakan, Lihat jawaban Abdullah Ibn Haram. Dia mengatakan, Ya Rabb, Aku ingin hidup kembali. Aku ingin perang lagi bersama Rasulullah SAW. Dan ingin syahid untuk kedua kalinya. Luar biasa teman-teman. Tapi Allah mengatakan, Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi, Kata Allah. Kata Abdullah Ibn Haram mengatakan, Kalau begitu, Habarkan posisiku di posisimu, Ya Rabb, Kepada anak-anakku, Kepada Rasul SAW, Kepada para sahabat, Posisiku di posisimu. Dari situ Allah SWT turunkan ayat, Bagaimana Allah SWT menjelaskan, Kondisi Abdullah Ibn Haram, Ayat tentang masalah orang-orang yang mati syahid. Apakah kau mengira, Orang-orang yang mati syahid itu mati? Tidak. Mereka hidup dan mereka akan mendapatkan rezeki, Di sisi Allah SWT. Ayat ini turun kepada Abdullah Ibn Haram. Makanya, Ketika selesai perang Uhud, Jabir ini anaknya, Mencari jasad ayahnya. Kemudian ketika melihat jasad ayahnya, Abdullah Ibn Haram, Maka diletakkan kepalanya di pahaknya dia. Maka Jabir pun menangis. Nabi SAW lewat di situ dan mengatakan, Ya Jabir, Tabeki Allah tabeki. Menangis atau tidak menangis, Ya Jabir, Bapakmu sudah dinaungi malaikat dengan awan di atas kepalanya. Jadi ada awan yang menaungi, Sehingga tidak tersengat-sengatan matahari. Kemudian Rasul mengatakan, Ya Jabir, Tabeki Allah tabeki. Menangis ataupun tidak menangis, Sesungguhnya ayahmu telah diajak oleh Allah berbicara, Tanpa ada penterjemah. Ayahmu telah diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah. Kemudian Rasul mengatakan, Kuburkan dia bersama sohibnya Amruh Ibn Jamu. Karena semasa hidupnya, Keduanya adalah sahabat yang tidak pernah berpisah Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jawa. Akhirnya dikuburkan tuh, Abdullah Ibn Haram dan Amruh Ibn Jamu Di dalam satu lubang. Taib kembali kepada peperangan umur. Ikhwatal iman, Di dalam peperangan ini memang luar biasa. Perang ini digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemuslimin mengalami kekalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Menggambarkan perang Uhud ini, Yang artinya, Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, Maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu akan dialami. Digilirkan antara manusia. Namanya hari itu digilir. Kadang menang, kadang kalah. Itu sudah wajar. Karena manusia itu tidak lepas dari dua yang berlawanan. Kadang menangis, Kadang tertawa. Kadang sedih, Kadang bahagia. Kadang berpisah. Kadang berkumpul. Kemudian Allah mengatakan, Janganlah kamu merasa lemah. Kemudian pula jangan bersedih hati. Kekalahan bukan untuk ditangisi. Sebab kamu paling tinggi derajatnya. Jika engkau betul-betul beriman. Makanya ketika ada seorang wanita dari Ansur. Sepulangnya para mujahidin yang selamat. Dikatakan kepada wanita ini, Ayahmu terbunuh. Wanita ini mengatakan, Apa yang dilakukan rusul? Kemudian dikatakan lagi, Suamimu juga terbunuh. Dia mengatakan, Apa yang dilakukan nabi? Kemudian dikatakan lagi, Saudaramu terbunuh. Dia mengatakan, Apa yang dilakukan rusul? Kemudian orang ini mengatakan, Alhamdulillah. Rasul selamat. Maka dia mengatakan, Hulu musibatin. Setiap musibah, Setelah mendengar engkau selamat, Wahai Rasul, Semua sirna. Padahal ayahnya mati, Suaminya mati, Saudaranya mati. Tapi ketika mendengar, Nabi SAW selamat, Hilang semua musibah itu. Lihat ketangguhan. Seorang wanita ini, Bukan laki-laki. Seorang wanita, Dari kalangan Ansur. Itulah jiwa sahabiah wanita-wanita, Di zaman nabi SAW, Luar biasa. Ikhwat al-iman, Dalam kekalahan di perang Uhud, Banyak sekali sahabat-sahabat, Yang meninggal. Pertama, Muhairik. Muhairik ini orang Yahudi, Dia masuk Islam, Dan dia mati syahid, Di dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan, Muhairikun khairul Yahud. Muhairik adalah orang, Yang masuk Islam, Dari kalangan Yahudi, Dan dia sebaik-baik Yahudi. Muhairik. Kemudian juga dijelaskan, Bagaimana saat, Ibn Robi, Pemimpin Aus, Dari kalangan Ansur, Dia syahid pada perang Uhud. Pembela Nabi yang luar biasa. Bahkan, Saat wafatnya, Saat Ibn Robi ini, Aras Allah terguncang, 70 ribu malaikat turun, Mengiringi jenazahnya. Kemudian juga yang syahid, Anak-anak muda, Dari kalangan Ansur. Ketika anak-anak muda Ansur melihat, Rasul hendak menyerang, Orang-orang kafir itu. Kemudian, Sekelompok anak muda dari Ansur, Melindungi Rasul SAW. Kemudian, Rasul SAW bertanya kepada mereka, Siapa di antara kalian, Yang hendak menjadi temanku di surga? Berperanglah dengan semangat. Maka langsung, Anak-anak muda ini, Mengilingi Nabi SAW, Dan mereka pun berlomba-lomba, Sampai semuanya mati syahid, Dalam perang Uhud. Luar biasa. Itulah keberanian para sahabat, Tidak diragukan di dalam perang Uhud ini. Kemudian, Yang termasuk gugur di perang Uhud ini adalah, Singa Allah. Hamzah Ibn Abdil Muttalib. Paman Nabi SAW, Yang sangat disayang rosul. Hamzah terburu, Di tangan seorang budak, Yang bernama Wahsy. Dan Wahsy bukan seorang pasukan inti, Dari orang-orang Quraish. Bukan. Jadi Wahsy ini, Tidak diperhitungkan keberadaannya. Apalagi yang dihadapi adalah, Hamzah Ibn Abdil Muttalib. Siapa yang tidak kenal Hamzah? Kalau dia berburu, Yang diburu itu singa. Makanya disebut, Asadullah. Singanya Allah. Ketika Hamzah melihat Wahsy, Tapi Hamzah tidak memperhitungkan. Rupanya, Ketika lengah Hamzah, Wahsy ini melemparkan tombaknya, Dan tepat kena kedadanya Hamzah, Tembus ke belakang tombaknya. Karena Wahsy, Ahli dalam menombak jarak jauh. Hamzah masih sempat berjalan, Mengejar Wahsy. Tapi Hamzah akhirnya syahid. Setelah meninggal Hamzah, Datang Hindun, Istri daripada Abu Sufyan. Hindun ini, Dendam, Karena banyak keluarganya meninggal, Pada perang badar. Melihat Hamzah tergeletak itu, Langsung Hindun, Keluarkan pisau, Kemudian dirobek perut Hamzah, Diambil itu ususnya, Dijadikan kalung. Anting, Seraya kemudian mengumandangkan syair. Betul-betul dimutilasi sama Hindun ini, Bahkan jantungnya, Dimakan oleh Hindun. Tapi setelah Fatuhu Mekah, Hindun masuk Islam, Dan baik keislamannya. Ikhwat Al-Iman, Subhanallah, Arab Saudi, Dulu pernah terjadi banjir besar. Dalam perang Uhud, Yang mati syair dari kalangan sahabat, Ada 70 syahadat Uhud. Mereka dikuburkan, Dipendam di bawah padang pasir. Terjadi banjir besar. Subhanallah, Banjir itu menyingkap semua kuburan syahadat Uhud. Tidak lama, Akhirnya kemudian, Semua jasad-jasad syahadat Uhud, Naik semua ke permukaan. Dan Hamzah masih dikenali, Karena sobek perutnya. Dan semua jasad para syahadat Uhud, Tidak ada yang berubah. Jasad mereka dijaga oleh Allah. Makanya, Oleh kerajaan Saudi, Dipindah ke atas. Supaya, Kalau terjadi banjir lagi, Kuburan itu tidak naik lagi ke permukaan. Lihat, Jasadnya para syuhadat. Sampai jasadnya, Tidak ada yang dimakan tanah. Semuanya masih utuh. Luar biasa, teman-teman. Tanah saja tidak berani untuk memakannya. Begitu juga para penghafal Quran. Begitu juga para penghafal Quran. Dan orang-orang yang diberikan korumah ketika dia meninggal. Ketika digali, Jasadnya tidak berubah. Luar biasa. Ikhwatal Iman, Rahimani, Warahimakumullah. Di antara juga orang yang meninggal di perang Uhud adalah Al-Harith ibn Utbah, Khunais ibn Huzafa, Shemmas ibn Usman, Abdullah ibn Jahaz, Mushaib ibn Umar, Wahab ibn Qobus, Kemudian juga dari kalangan Aus, Abu Sufyan ibn Harith, Kemudian Abu Yahya ibn Amar, Unaith ibn Qotada, Al-Usairi, Anas ibn Rafi, Aus ibn Muadz, Sa'labah, Kemudian Khubat ibn Zed, Handullah ibn Abi Amar, Rif'ah ibn Abi Mundir, Zed ibn Hatim, Dan banyak lagi dari kalangan Aus. Ada pun dari kalangan Khadzrab, Abu Buhairah ibn Harith, Anas ibn Nadir, Aus ibn Arkom, Aus ibn Sabit, Iyas ibn Adi, Nu'man ibn Malik, Sabit ibn Amar, Kemudian Khorija ibn Zed, Kemudian Zakwan ibn Abi Khois, Rofi ibn Malik, Sa'dub Nurobi, Dan banyak lagi, Intinya, Semua yang mati syahid, Dari kalangan Muhajirin dan Ansur, Berjumlah 70 syuhada Uhud. Tetapi, Dari kalangan musrik, Sekitar 22 orang, Yang mati konyol. Sebenarnya, Di awal peperangan, Kau muslimin sudah hampir menang, Sudah mundur nih pasukan musuh. Tetapi, Yang tetap tenang, Dan tidak lari saat itu, Dari kalangan musuh adalah, Khalid ibn Walid. Khalid tetap memperhatikan kondisi peperangan dari kejauhan. Ternyata, Tidak lama kemudian, Pasukan pemanah muslimin, Yang ada di atas Jabal Rumat, Ini turun. Padahal di awal, Nabi bilang, Apapun terjadi, Jangan turun. Mereka melihat pasukan di bawah, Sudah mengumpulkan Ghanimah. Turun mereka 40, Sisa 10 orang di atas. Nah, Khalid lihat. Kemudian, Diserang yang 10 orang di Jabal Rumat, Dan membunuh 10 orang pasukan itu. Pasukan kafir Qures pun datang lagi, Dan mengepung dari dua arah. Jadi, Kemenangan kaum musrikin saat itu, Karena Khalid ibn Walid. Dan tentunya, Karena sahabat, Menyelisihi perintah Nabi SAW. Nah, Ketika orang-orang musrikin mendengar Muhammad terbunuh, Mereka berhenti perang. Karena tujuan mereka hanya membunuh Muhammad. Tapi rupanya, Ibn Qumi'ah ini salah orang, Yang dibunuh bukan Nabi, Melainkan Musaq Ibn Umair. Setelah itu, Senang mereka, Orang-orang musrikin, Dan bertolak ke Makkah. Pulang mereka, Dan kaum muslimin, Menguburkan para syuhada Uhud di Uhud. Inilah kisah peperangan Uhud. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ila ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.